Kau waduh, kira-kira yang masuk surga nya mana? Yang tau waduh mudah-mudahan ibu-ibu masuk surga duluan, amin Bapak-bapak datang Kita doai, mudah-mudahan ibu-ibu masuk surga duluan, amin Bapak-bapak kenapa? Karena kalau bapak-bapak duluan, berisik ibu-ibu Ditinggal keondangan WG, berisik bener Ya bu ya Kenapa ibu masuk surga duluan? Ibu mengajinnya, adin ada harian, ada mingguan, ada bulanan Bener Makanya wajib seragamnya harus cakep Bajunya mustibah banyak Jadi kalau ditawarin seragam, ambil lah Jadi kalau ditawarin hutang seragam, ambil lah Jangan nunggu-nunggu suami, kelamaan Ibu yang hutang, bapak yang ma Besar Kenapa ibu gak banyak hutang? Kenapa ibu harus urus sama membangun mob? Ya bu ya Saya gak melarang ibu-ibu punya hutang Yang penting punya hutang wajib Kenapa pak istri kita banyak hutang? Bukan salah istri pak Ibu Kenapa istri punya hutang? Karena suami ngasih duitnya kurang Bener? Saya ulangi ya Keras ya bu ya Kenapa istri banyak hutang? Karena suami ngasih duitnya Yang keras Ibu yang keras Karena biarin suami kita gak kan Tengah asal selalu ngasih du Biarin suami kita banyak di tengah sawah Asal pulang bawah Biarin suami kita gak keren Dan asal selalu bagi Biarin suami kita pergi 2-3 hari Asal sebelum pergi ninggalin Biarin suami Setelah suami berharga di depan istri Kalau banyak Biarin siap kita tidak dihargai Karena gak pernah ngasih Itu mah Jodoh wajibin Mohon maaf Ibu apa paling keras suaranya ini? Suami ini yang mana? Gimana suami? Nah ibu kami duit Duit Sekian banyak orang yang paling keras Ibu Emang dikasih uang belanja berapa bu? Sama suami? Banyak Lu bagi ini ngaku bayi Yang keinginan duit Ya ibu ya Ya ibu ya Gak apa-apa bu ya Kalau cerah sama saya Sambil ketawa aja Jangan serius-serius Sampalagi umur emak udah di atas 50 Kekrem umurnya udah di atas 50 Ngaji jangan serius Santai emak Depan ustazah serius Depan kiai serius Tiga jam gak bergerak Kolesterol naik Tinggul balik Jadi santai aja Kalau sama saya Jangan serius-serius Kalau mau ngaji Amat kiai Mau bener Amat kiai Kalau mau rame Amat saya Kalau gak rame Duit bareng Ya ibu ya Biar jelas Karena saya Kalaupun saya cerah Tidak berhak mengeluarin halal haram Tidak berhak mengeluarin Boleh atau tidak boleh Karena itu hak patennya MUI Bener Kalau saya Bapak punya bapak Ngajinya juga Ngaji sambil Nanti ibu-ibu juga Dapetnya Juga pulang ke rumah Punya ilmu Juga ilmu Jangan pusing-pusing Boleh ngaji Sambil ketawa Boleh Kenapa Kalau terlalu Menyengir Udah di rumah Kesel Datang ke pengajian Asum Kurang ngaji Asum Nanti akhirnya Ketemunya Asum Ya ibu ya Ngira Makanya ibu-ibu Dimana Tari Enggak di kota Enggak di desa Rata-rata Ibu Kalau pengajian Ibu-ibu Rame Enggak sepi Baru datang Udah nyari Mari 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 Baca Salawat Nabi Mari Baca Salawat Nabi Agar kita Semua Mendapat Syafaatnya Dari Nabi Muhammad Rasul Pemin Yang Membawa Amanat Untuk Para Umar Marilah 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 Haika Artinya Kita Nyanyi Enggak di Ajarin Sen Karena Jadi Ibu Capek Bapak Santai Kita Nyanyi Juga Tapi Pengajian Bapak Bapak Enggak ada Lagu-lagunya Ya Bu Bu Acara Udah Mulai Masih Di pinggir Jalan Gak boleh Ubat Ibu-ibu Acara Belum Mulai Udah Duduk Benar Makanya Mudah-mudahan Ibu-ibu Syurga Dulu Ibu 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 Yang penting Kita Irang Nyari Senang Jangan Nyari Su Susah Hidup Kita Udah Banyak Su Orang Yang Susah Api Susah Pikiran Susah Perasaan Itu Kebanyakan Cepat Orang Yang Sehat Ketawa Ini Juga Sehat Ya Bu Ketawa Itu Sehat Orang Yang Nggak Mau Ketawa Cuman Dua Satu Sakit Dua Banyak Untan Itu Sama Ketawa Itu Karena Pikirnya Banyak Untan Dimana Kalim Ibu-ibu Selalu Ada Lagu-lagunya Ingat Kau Sida Jaman Dulu Bila I Zara Il Jangan Disini Oh Jarang Atau Ada Lagu-lagu Yang Zaman Dulu Siapa Ingin Ke Surga Oh Nggak Juga Disini Nggak Juga Mungkin Yang Lagi Oh Mungkin Itu Tuh Il Melihat Ikan Di Dalam Pola Oh Ikan Di Dalam Pola Itu Lagu Tukang Aquarium Itu Lagu Melayu Lagu Ikan Dalam Kolam Bukan Lagu Aquarium Bila Ingin Melihat Ikan Di Dalam Kolam Tenangkan Dulu Airnya Sebening Kaca Aquarium Tau Tau Lagi Tau 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 Gak apa-apa bu masing-masing daerah beda-beda, ya ada yang resep gitu ada yang diem aja, takutnya yang diem aja itu mengkurang senar, ketawa gak mau ditawangi makan gak mau diem aja, takutnya pulang aja lemes, saya ngajakinya nyari senang, ibu ketawa biar-birar, duduk di tempat pengajian masih ada ilmunya, ketawa di tempat ibadah masih ada pahala ibadah, itu cakepnya taklim, jalan sedius-sedius tidur aja di majlis masih ada pahalanya, karena di tempat ibadah, ya mudah-mudahan kita kumpul lebih tambah-tambah ibadah kita, amin, kalau mungkin barangkali saya kenalan dulu suaranya biar enak, ibu ikutin saya ibu, saya yakin ibu lebih pintar ngajinya, karena sering lagi ketimbang bapak-bapak, ya coba ibu ikutin saya, Bismillahirrahmanirrahim, Bapak, diam dulu, saya pengen lihat, namanya desa apa, si Jatih, si Jatih, si Jatih itu orang-orang istikomah, enggak-gambang gampang kebawa ke sana, kebawa ke sini, itu orang si Jatih, benar-benar memang si Jatih Nah saya begitu masuk kesini juga daerinya lumayan, tadi kata Pak Kiai ini jalannya jalan ke surga ya? Jalan ke surga? Jangan kena kuburan, astagfirullahaladzim Benar, benar-benar ya Astagfirullahaladzim Gitu saya masuk ke Mari, dikasih men sama Bang David lewat Gunung Melio Saya jadi ngaji terus, banyak astagfirullahaladzim Allah wabar astagfirullahaladzim Ketemu kubur di tengah jalan Kubur ngeliatin, hai saudaraku di bambi itu Itu jalan gitu banget Dia tau kok siapa yang mirip sama dia Enggak itu cuma ibarat dia Jadi sebetulnya dia diam di jalan itu, dia lagi mau ngucapin welcome buat kamu Buat apa? Selamat datang Ya karena dia tau bahwa kamu juga masih saudara kan? Ayah itu kan yang diam untuk terbohong, kamu kan adiknya kuning Maaf kalau saudara, Pak Sudirman masih keluarga sama saya Oh, sudah ada Masih keluarga? Keluarga, gimana? Sama Pak Sudirman? Kok gimana keluarga? Saya kemarin Jum 12 malem, kemari sebelum sampai ke lokasi satu lagi Oke, top top Assalamualaikum Mas Sudirman gue Waalaikumsalam Keluarga! 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 Itu diusir Eh, aku diusir Oh bukannya keluarga? Eh, siapa bego? Degar! Itu boleh gila Begitu saya nyampe, enak bener ibu Eh, belok-beloknya enak Sampai naik kesini juga enak Oh, udaranya seger Pertanian bagus Kayaknya tinggal di sini Kayaknya enak banget gitu Pantes ibu-ibu betah Gak pernah mau pindah ya kan? Terus sepusing-pusingnya Pak Dirman di Jakarta Seminggu pasti pulang Berarti Pak Dirman juga gak betah di Jakarta sebetulnya Buktinya dia pulang terus kesini ya? Setelahnya juga pengen jadi orang sini Jadi petani juga saya mau Macul Asal punya duit 5 miliar aja Teman gitu Dan bener ternyata Kita mau masuk ke Cijati ini Ini bener-bener Sirotol Mustafim Tapi istighfar nahe Mereka bawa Hihihi Subhanallah Subhanallah Dan banyak orang tahu jalan Tapi di Cijati inilah Jalan Kebenaran Ya, kenapa? Ini diajarin bener terus Istighfar nahe Asal Kasih tahu mu Tamu-tamu yang akan dari Jakarta Cijati itu jalannya bagaimana? Itu jalan kebenaran Ihdi nasiro tol mustafim Ihdi nasiro tol mustafim Bukan jalan tolma Jalan ke Cijati Jalan ke Cijati Itu termasuk Ihdi nasiro tol Jalan ke Cijati 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 ya enak pokoknya kesini saya senang sekali mudah-mudahan bang Haji Dirmani mudah-mudahan abang saya saudara saya bikin acara seperti ini seminggu tiga kali berkah-berkah semuanya Amin ya bu ya saya maaf Ibu maaf kalau saya memengkel cerama ya nggak pernah serius-serius ayatnya juga sedikit saya kalau cerama ayatnya enggak banyak ya emang belum apa kata Nabi beli loani walau ayah sampaikan kepada kalian dari aku walaupun satu ayat jadi enggak apa aja ada tuh senang saya karena yang pertama kali perlu kita berdasarkan bahwa hidup harus makan cerama mulu ya nggak makan-makan mati makanya kata dulu saya biarin kita nggak dapet ilmu asal dapet makan waktunya makan-makan berhenti ngaji bener jangan orang-orang pada makan kita ngaji terus tinggal karena emang udah nggak pengen kalau saya mah daripada pengen ngaji duluan pengen mudah-mudahan kita makan kita makan ya saya pengen lihat uci jandi ini masyarakatnya luar biasa bapak-bapaknya juga capek-capek ganteng-ganteng luar biasa cuma ada hidup wajar temennya wajar ya jaring hitam yang penting punya selesai hitam aja terus ya saya pengen biar rame dulu pengen biar seneng dulu ya ibu ikutin saya kepada dia mainlara Hai bismillahirrahmanirrahim Hai ingat Hai ingin ngejah kamu al-betar tak ada Riki Janti ibu-ibunya luar biasa sekarang bapak-bapak nih ibu dia dulu ayo pak ibu dia dulu ya bener-bener saya pengen kenal aja kita intermana sih Riki Janti ibu sama bapak ibu dia dulu ayo pak pak Bismillahirrahmanirrahim minta barakanlah lalu bukan ada suaranya tadi kemarin ibu-ibu kan lagi seperti itu seharusnya sama ya kan suaranya kompakan mana antara bapak-bapak dan ibu-ibu biar lebih kenal sapa ibu-ibunya guru Bismillahirrahmanirrahim kul huwallahu ahad allahu somat lamiyari balamiyulah walamiyakul lahu lana bapak ini kira-kira bapak kita berarti ini masyarakat dijanti ini itu luar biasa ibu Ibu nggak gini, Bapak nggak sabar, nggak doa Bukan meremehkan, bukan Memang wanita itu harus di alembah Jadi istri kita itu kalau sama kita di rumah Udah males ketawa, Pak Kalau di sini kelihatan, Pak Kayak nggak ada beban gitu Kalau di rumah kan kadang-kadang seminggu nggak ketawa-ketawa Di depan Bapak juga nyengir malesnya Apalagi ketawa, tapi begitu datang ke sini Ini kelihatannya benar-benar luar biasa Ciri dari Cijanti benar-benar kampung yang penuh cinta sejati Ibu-ibunya enak, Bapak-bapaknya juga enak Nggak marah itu Bapak Ibu dikasih alis lah, dikasih na'al to'enah Bapak dikasih tabarok, cicing lah Lu nggak kesel Hidup aku tuh enak Ya Bu ya Bapak sama Ibu ngajir Bapak nyengir aja Nggak ira, nyengir aja gitu Kayak mabok cubung gitu Ya mohon maaf Ibu, mohon maaf Ibu Saya kalau cerama begini Sekali lagi mohon maaf Saya takutnya orang Cijanti itu fanatik Kok Ustadz kok yang begitu dipanggil cerama gitu? Bukan, bukan Eh jujur aja Bu, saya bukan Ustadz Beneran, disebut Ustadz punya murid Disebut kiai punya santri, punya jamaah Saya baru punya dua Parton, Eko Yang satu jadi anggota Dewan di LPR RI, Eko Yang satu baru selesai jadi dalam di OPJ, Parto Nah saya bagian kerama ke kampung-kampung Karena emang Bapak saya dulu nggak pernah ngajarin saya jadi artis Nggak pernah ya Bapak saya ngajarin saya jadi artis Ibu tau yang main para pencari Tuhan Yang jadi Ustadz Perry Masih inget nggak bulan kuasa? Emang inget nggak makbulan kuasa? Yang main para pencari Tuhan Yang jadi Ustadz Perry? Itu aku Aku lagi Yang jadi Ustadz aku balon sama istrinya Kita alayin Jadi biar jelas dulu nih Kalaupun kerama saya kurang berkenan Atau memang Nggak jelas Ya wajar ya ibu ya Ya ibu ya yang penting ibu dapat Yang penting kita pulang juga Pulang dari sawah juga Mau berangkat ke sawah juga Di depan suami juga Berarti saya pikir saya doang yang PR Terus kenapa saya jarang syuting sekarang? Kenapa saya jarang masuk di TV? Bukan karena saya udah dakwah Karena saya udah alim Bukan Kenapa saya nggak syuting? Karena gue nggak diajak Dikur kamu nyain Bener Korang tuh nungguin guru Nungguin Kenapa saya nggak diajak syuting? Mungkin kesibukan Karena kan guru tuh punya ternak Abi Sapi Ngurusin hewan-hewannya Kalau saya resep aja sih Makanya saya kalau masuk ke kampung Itu resep ada balong Ada pembe Itu resep saya Jadi kalau ibu undang saya Nggak usah pakai duit Pakainya? Keluarin pembe Teng Satu 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 Alhamdulillah ibu saya Karena dulu memang orang tua Sama ibu saya Seperti orang-orang di kampung Jakarta sebelum jadi kota Saya juga sama Ibu-ibu saya Dakar aja gitu Nggak mancung banget juga Nggak Cantik banget juga Nggak Tapi kemas saya hebat Setiap yang nggak juru Ngedeng keluar anak Makanya ibu saya Anaknya 13 Meninggal 1 Nggak nangis Meninggal 2 Nggak sedih Karena banyak sisanya Seperti biasa Orang-orang di kampung Itu rata-rata Anaknya banyak Dulu Dan selalu sarungan Baik Balik tahlil Berkat di Coko Sarung diangkat Zaman dulu Sarung banyak fungsinya Makanya orang itu Rata-rata sarungan Kata bapak saya Rajin-rajin Maka kain sarung Rajin-rajin Nganggu samping Insya Allah Nukar Anaknya banyak Rata-rata Bapak saya Anaknya banyak Karena rajin Maka Sarung Alhamdulillah Ya bu ya Sarung itu praktis Bisa dipakai buat anduk Kalau mandi Nggak ada Anduk Pakai sarung Kalau kita sholat Ya bu ya Pakai sarung Benar Buat tidur Nggak ada Tiker Bisa pakai Sarung Di post Sarung serba guna Kadang-kadang Saya nyari ibu saya Saya lihat lagi dikain sarung Saya nggak marah Saya juga nggak ganggu Karena emang sarungnya Sarung bapak saya Dan Alhamdulillah Keluar dari sarung Punya adik lagi saya Karena bapak saya Nggak kemana-mana Rajin pakai kain Sarung Alhamdulillah Ya bu ya Multifungsi ya Buat ini Multifungsi Sarung itu Alhamdulillah Alhamdulillah Abang juga Kalau disarungin Bisa Kalau entah Kalau disarungin Bungkus Palanya diikat Palanya diikat Kaki diikat Keluar anak Ina 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 Jadi mohon maaf nih Maaf Kita mulai ngaji dikit Ya bu ya Biar kayak orang Bisa Ya bu ya Kita nggak tahu Siapa yang paling benar Bisa jadi Yang dengerin drama Saya orang Cikanti Itu eh Di Cikondal Alih surga semua Ina Karena benar semua Amin Amin Biarin Punya utang juga Nggak apa-apa Yang penting Bayar Ya bu ya Kemudahan pulang Ngaji Kumpul dari sini Punya utang Kebayar Amin Amin Jangan takut Tidak di kampung Tidak di kota Rata-rata seluruh Penduduk negeri ini Punya utang Bukan kita dong Makannya cerama juga Eh biasa dong Ya bu Benar Apa yang nggak bisa dihutang Di negeri kita Mobil sorong-sorong Bisa dihutang Motor bisa dihutang Ibu boleh jujur Masuk ke dalam rumah Sebelum masuk ke dalam rumah Ibu lihat Di depan ada motor Udah-udah Sapa belum Terus masuk ke dapur Ada kulkas Ada pipi Udah-udah Sapa belum Terus masuk ke dapur Lalu Ke ujung dapur Ada kompor Ada spooker Udah-udah Sapa belum Hampir rata-rata dalam rumah Kita ada Dendela didorong Pagi-pagi Bunyinya Krimi Krimi Gak tadi dalam rumah Banyak Utang terus Jangan takut-taku Berada pustad yang Jadi dihutang Lalu Bicara masaya Utang terus Jangan takut-taku Utang Nanti juga lama-lama Paeh Nanti lama-lama Kebayang Kebayang Kalau gak kebayang Mati Orang habis hidup Pasti Mati Dan cukup Pematian Sebagai peringatan Orang kalau pengen Kayak Ya bu Enggak punya duit Ingat mati Enggak jadi Mau inovasi Ingat Ingat Mati Cuami selalu Ingat dulu Jadi pak Kalau istri Minta rumah Ingat mati Istri Minta mobil Ingat Mati Istri Mas Ingat Mati Itu istri Empuk Lihat buka suami Bapak aja yang mati Karena rata-rata yang mati dulu Itu suami Udah rumah tangga Maaf Bapak Rata-rata yang meninggal dunia Lebih dulu Itu suami Survei membuktikan Coba ibu pulangan Ibu ya Ibu berasa-berasa Lebih dulu Ditinggal mati Bapak Atau Ditinggal mati Ibu Rata-rata yang meninggal dunia Lebih dulu Itu bapak Ini pak Bapak gak sadar Pelan-pelan Lagi dibunuh Sama istri Bapak gak punya duit Tetap istri Minta Bapak lagi gak kerja Tetap istri Minta Suami pagi sore Gak megang duit Tetap istri Minta Itu pak Yang bikin kita cepat mati Gua sepanara Ibu Ibu udah capek belum? Belum Udah lapar belum? Coba tanya saya Ibu kuat sampai jam Sampai jam sebelas kuat? Sampai jam dua belas kuat? Sampai jam satu kuat? Wow Ibu luar biasa Biasa Saya yang biasa di luar Ada ustaz yang ceramat disini sampai dua jam? Ada ibu? Ada yang ceramat tiga jam juga ada Pak Diman pernah ngundang ustaz sampai dua jam gitu ada Udah berapa ustaz yang mati disini? Belum ada katanya Yang dua jam Pak Diman kemanggil Jangan ustaz yang mati MC-nya aja dulu Iya Ya kasihan ya ibu Jangan gitu kata emak Saya kasihan ya mak ya Maafin mak terima kasih Mak kasihan ya mama saya ya mak Ada dua ratus mak Baik-baik mar Iya makanya kalau kita lihat bapaknya senang Ibunya senang Pak Diman Makanya ustaz guru Saya itu adalah orang yang paling sayang sama istri dan paling setia Wow luar biasa Iya Makanya istri saya Kalau saya bawa ke mall Tangannya selalu saya pegangin terus Oh karena cinta Kalau saya lepas dia ngambil apa aja soalnya Ini saya pegangin Itu bukan suami yang cinta Suami yang kore Oh ibu tadi belain saya Karena bener Ya bu Bu Tadi di depan saya bilang Apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu Apakah sama orang yang ngerti dengan orang yang tidak ngerti Apakah sama orang yang ngaji dengan orang yang tidak ngaji Hari ini kita lagi dikasih tahu Dalam rangka apa Peringatan Isra dan Mi'rajnya Nabi besar kita Mohamad Ayat yang wali udah baca Bismillahirrahmanirrahim Subhanallah Aslam Bi'atihi Lainu minal masjidil Haram Minal masjidil Al-Qurso 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 itu hidup kajiannya lukun sampai lagi orang-orang Ingo Masya Allah cakep bener ini enak begini saya dari masih kecil enggak pernah saya diajarin jadi artis jadi perawat nggak pernah saya diajarin ngaji itu dimulai dibimbing sama bapak saya kalau ada tahlilan ada tahlilan ikut-ikut cipu aku cepet mau ada tahlilan ikut bapak ikut cepetan kenapa sih Mak nggak masak itu aku berangkat berangkat cepetan nanti kalau ada pengajian kalau ada tahlilan jangan duduk di belakang kata ibu saya duduk deket Kiai kenapa sih Mak lempungan itu makanan banyak jangan duduk di belakang nanti nggak dapet apa-apa kata ibu saya kamu nggak dapet ibu juga nggak apa-apa asal dapet makan takutnya ilmu nggak dapet makanan nggak kebagian jadi kata ibu saya anak kolor nggak dapet apa-apa jadi waktunya nanti ngaji waktunya makan makanan udah-udah kita habis makanan di mana di rumah masing-masing yang bisa mengukur itu ngaji bu termasuk pengen punya anak bisa ngaji ibu bapaknya kudu ngaji pengen punya anak rajin sholat punya bapaknya kudu rajin sholat pengen punya anak sholat ibu bapaknya punya murid-murid pengen sholat gurunya yang masjid sholat saya ngaji di Banten lama ikut teman-teman saya ngaji saya ikut ngaji kiai buka kitab saya ikut buka kitab ia tutup kitab saya ikut tutup kitab Alhamdulillah saya pulang dari pondok bisa buka tutup doang kita ngaji ngecapu nggak jadi pelawar ya bu ya nggak jadi artis nggak ketemu ekor nggak ketemu parto tapi hidup nggak pernah tahu gitu ikut isya iman dia setiap sesuatu punya kelebihan parto masih shooting ekor di DPR saya diundangi ceramah parto nggak mau ceramah Eko nggak mau ceramah kalau saya saya karena bapak saya majarinnya tahlilan ini ikut tahlil pakai sampai saya nggak berani sekarang membinahkan tahlil di saat orang membinahkan tahlil saya nggak berani saya setuju aja karena emang itu tempat jajan saya kalau udah nggak ada yang mati saya nggak jajan-jajan kalau ada tahlilan Alhamdulillah ibu saya anaknya tiga belak dapat daging segini nih sepapel gini bu gigit nama ibu saya dikit ewang udah berasa daging kayak tap doang tapi hidup hidup tuh makanya saya nggak berani membinahkan tahlil karena emang di situ keempat makanan saya saya tahu bahwa pelukiai lagi sedikit iya Allah iya Allah iya Allah iya Allah iya Allah iya nah itu yang geser makanan saya makanan ada kue lima tinggal tijak yang dua udah masuk di kain sarung saya jadi penakalnya saya begini kalau ada pemakian saya di ajak sama bapak saya nunggu kubur ikut nunggu kubur Alhamdulillah bapak saya ngadinya pulang saya kenceng terus setiap malam karena saya takut kalau saya pelanin kuntilanak nyamperin beneran di ibu jaman dulu jadi bapak saya enggak enggak panakit-panakit banget kalau saya orang NU mulai mualim cuman saya nyanyi nggak jelas tapi karena memang dipartok-partok nggak berani ceramah ya akhirnya saya karena urusan ceramah mesti ngaji nggak bisa marah-marah partok kalau ada orang beda atau orang baca pulang itu palanya keluar asap ngobrol hampir dia takut saya yang ngaji ibu kelihatannya saya ceramah ya padahal mah lagi cari TV motor yuk barang-barang barang-barang ibu go barang-barang yang lain boleh berubah tapi arti dan jangan berubah yang keras la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tapi yang keras aku nggak tahu suaranya kok bagus-bagus ya di Cikondang oh ya Cikondang diurahan Cijati ya di Kecamatan Ciumanggu Ciumanggu Kabupaten Cilaca Cimanggu ada singkatannya artinya apa Cimanggu ciuman jangan terganggu jadi Cimanggu ciuman jangan diganggu dong jangan dong terus ada lagi Cijati Cijati artinya apa guru ya kan Cium dikit jangan diambil hati Cium dikit jangan diambil Cigondang 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 Cikondang Cikondang boleh cium nih buat lendang nih makanya masyarakatnya enak enak ibu-ibunya ramah tamah mau senyum nggak ada yang asem kelihatannya tuh betul enak ada yang punya utang gitu enak aman kampung sini aman buku lagi Padi kita butuh Kita semua yang hadir disini butuh Yang dari Allah asalnya bakal pulang menghadap Kita semua bakal pulang ketemu dengan Tuhan kita Apa modal pulang? Beramal soleh, berbuat baik Pak Irman beramal soleh, kumpulin masyarakat Bikini serok mikrod, amal soleh Ibu datang kesini semua duduk bareng liatin saya, amal soleh Ibu pulang ke rumah ketemu suami Habis ngaji juga berarti dapetnya amal soleh Ibu ketawa melihat saya juga amal soleh Walaupun kita bukan suami Kita namanya bukan atang soleh Tapi kita juga pengen soleh Apa itu soleh? Definisi soleh Kata guru saya Melaksanakan perintah Allah Dan juga melaksanakan hak-haknya Mbak Allah Mana? Anishkurli Bersyukur kita ke Allah Soleh nih Wali-wali daik Dan kepada kedua orang tua Sekarang kita udah jadi orang? Dulu belum Bener bu? Ya bu? Selamat menikmati